Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi Pak Bersa Jadi Romo Magnis, Presiden Jokowi bilang Gerakan suara dari kampus itu adalah hak demokrasi Tapi orang-orang di sekitar Presiden Para pabatunya bilang ini adalah partisan Ada agenda tertentu kepentingan elektoral Jadi orang-orang di sekitar Presiden Yang tidak tahu caranya menghargai demokrasi Atau memang Presiden Jokowi yang lain mulut lain di hati? Saya kira itu tentu sistem Jadi itu tidak kebetulan Itu bukan Presiden yang tidak tahu apa-apanya Bawahannya yang membuat macam-macam Tapi itu kan kita melihat Jokowi di dalam semua hal itu Juga misalnya cawe-cawe itu butuh lama Sampai dia mengakuinya Tetapi akhirnya yang orang-orangnya Yang menjalankan kebijaksanaan menjalankannya Jadi saya tidak terpengaruh sama sekali oleh ucapan Presiden Bahwa dia mengakui itu sebagai hak demokrasi Kalau dia betul mengakuinya harus intimidasi Intimidasi dan tekanan-tekanan ini langsung dilarang olehnya Dan akan selesai Harusnya Presiden Jokowi langsung mengambil sikap tegas Tapi ternyata sampai sekarang masih terjadi Itu berarti peran dari Presiden Jokowi, Romo? Sebetulnya dalam suatu demokrasi normal Itu sama sekali tidak mungkin Jadi kalau di sini itu terjadi itu hanya mungkin Karena memang didukung Tidak hanya didukung tetapi diharapkan oleh pimpinan Dan ini justru masalah yang kita hadapi Bahwa sebetulnya semangat demokrasi Dimana boleh mengkritik Boleh menyatakan pendapat Bukan hanya tidak dihargai Tetapi ditindas Mungkin karena oleh penguasa Dianggap mengancam kekuasaannya Dianggap mengancam kekuasaannya Prof. Ikrat, Anda sepakat bahwa Semua kontra narasi yang dibuat Ini karena wujud kepanikan Karena merasa terancam? Saya tidak mengatakan itu wujud kepanikan saja ya Tapi ini adalah suatu upaya Untuk mendelegitimasi suara-suara kampus ya Dan Anda tahu ya Saya berapa kali mengatakan ya Bahwa yang namanya suara dari kalangan akar rumput Itu akan terjadi ketika yang namanya parlemen Tidak lagi bersuara Ya, anggota parlemen itu sekarang semuanya Tidur, sunyi, senyap Mereka lebih sibuk dengan kampanye Untuk terpilih kembali Sebagai anggota DPR atau DPRD dan sebagainya Kedua, para politisi Pimpinan-pimpinan partol Itu benar-benar sudah menjadi Orang yang terperdaya Ya, atau menjadi sandera politik ya Kenapa? Karena ada kasus-kasus korupsi mereka Ya, dan kemudian Apa yang dilakukan oleh kalangan Bahkan pemerintah yang lulusan kampus juga ya Saya beri contoh ya Ari Dupayana itu kan dosen di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada Pratikno itu pernah menjadi rektor Universitas Gajah Mada ya Itu adalah apa namanya itu kolega saya juga ya Karena biar bagaimanapun Saya dulu di Lipi ya Itu adalah orang-orang yang sangat concern pada bagaimana mengajarkan demokrasi Kepada anak-anak mahasiswa Kalau kemudian Ari Dupayana menyatakan seperti itu Itu bukan cuma persoalan Dia melakukan divide and rule Ya, memecah belah kampus ya Dan kemudian juga ini benar-benar menghina Para maha guru Saya menggunakan islam maha guru ya Bukan guru besar ya Yang berasal dari kampusnya sendiri ya Anda bisa bayangkan bahwa Kalau misalnya prof yang dari misalnya UGM Kemudian juga guru besar yang ahli dalam bidang Pancasila Dianggap sebagai partisan Itu ya bagaimana Dia nanti kalau kembali ke kampus ketika Masa jabatan dia di sekretariat negara itu berakhir Atau Pratikno misalnya Masa jabatan dia sebagai menteri sekretariat negara berakhir Di mana muka dia akan ditaruh di depan mahasiswa Kalau dia ngajar mengenai demokrasi Politik dan demokrasi Bagaimana Kalau kemudian dia pernah mengucapkan Bahwa para guru besar itu partisan Dan Mbak Lill buat saya juga itu penghinaan juga Saya akan akan Wah saya sebagai mantan ketua BEM Tahulah itu adalah suatu Apa namanya itu Yang diorkestrai Ada senario-senario Saya beri contoh ya Ini Mbak Herkris Tuti Herkris Noo tuh Berkali-kali ngomong Gak ada hubungan saya dengan Profesor di OGM Ataupun di Pajajaran Tapi ini adalah suara hati nurani rakyat Yang selama ini Tidak disuarakan oleh Orang-orang di parlemen Oke Prof Ikran membahasakannya sebagai penghinaan Karena ini Prof Saya sih melihat mereka selama ini Melakukan hal seperti itu Mereka mendorong buzzer Membayar buzzer Menggerakkan orang-orang banyak Jadi memandang orang lain itu Dengan dirinya sendiri gitu Karena sudah terbiasa melakukan itu Jadi ketika orang melakukan itu Dia pakai ukuran dirinya Baik Yang menarik adalah Prof Laksono Aktor-aktor Tadi pembantu Presiden Jokowi Salah satunya Ari Dwi Payana Yang ikut berbicara Itu secara tidak langsung Maupun langsung itu mengkritik Apa yang dilakukan oleh para guru besar Di UGM Di almamaternya sendiri Apakah betul ini adalah sebuah penghinaan? Ya itu kalau bahasa Jawa Wagyu Wagyu tuh ya lucu Tidak pada tempatnya Miss the point Karena petisi itu Berasal dari almamater Almamater tuh bahasa Indonesia Ibu asuh Jadi suara hati ibu asuh Ya Yang mengingatkan penuh kasih Eh Nah Kembalilah ke koridor demokrasi Ya Dijawab menggunakan metode struktural Pengeran polisi Macam-macam itu tadi ya Kan bagus sekali Ini bahasa ibu Yang ada di dalam komunitas Ditindas oleh anaknya sendiri Menggunakan metode yang struktural Jadi ini gak nyambung Mengapa Bahasa ibu ini bisa Menggelinding seperti bola salju Karena universal Kasih Dia tidak membedakan Antara siapa dengan siapa Tidak membedakan profesor Mahasiswa Baik Itu seluruh alumni UGM Menyatu di sana Sebagai ibu Jadi bahasa ibu yang Dikasari Kalau boleh saya bilang sekarang Jadi penting sekali Membaca situasi ini juga dari Suara hati ibu Ini penting sekali Karena Bahasa kampus itu Bahasa ibu Bukan bahasa laki-laki Yang berebut kuasa Kami para guru Guru besar Apa dosen Siapa saja yang mendidik Itu kan Memperlakukan Anak didik Betul-betul sebagai anak Baik Tapi seolah-olah sekarang Bahasa kasih ibu Dikecilkan hanya sebagai Motif faktisan Motif kepentingan elektoral Nanti kita akan bahas lebih jauh Itu dia yang jadi soal Itu dia yang jadi soal Prof. Laksono dan juga Narasumber lainnya Kita akan lanjutkan kembali Pak Bersa Usai jeda berikut ini Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih